Terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka peluang kuliah gratis bagi 2 juta lebih aparatur sipil negara yang belum bergelar sarjana. Dalam program ini, pemerintah jalin kerjasama dengan 4 universitas dari dalam dan luar negeri. Pemerintah berikan peluang bagi 2,2 juta aparatur sipil negara untuk berkuliah secara gratis melalui seleksi program Double Degree. Dalam program ini, pemerintah menjalin kerjasama dengan 4 universitas baik dalam maupun luar negeri, seperti Universitas Indonesia dan Victoria University Wellington, Selandia Baru. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin menyatakan dari 4,5 juta ASN di seluruh Indonesia, 50 persen atau sekitar 2,2 juta ASN belum bergelar sarjana. Aparatur sipil negara, karena kita tahu bahwa aparat sipil negara kita yang jumlahnya 4,5 juta itu baru 50 persen yang sarjana. 50 persennya belum. Oleh karena itu, yang belum sarjana kita akan sarjanakan, yang sudah sarjana S1 kita akan S2-kan, begitu seterusnya. Kira-kira begitu maknanya daripada acara hari ini. Melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, pemerintah menanggung penuh biaya kuliah ASN setelah sebelumnya melewati proses seleksi. Kemenpan RB berharap seluruh ASN yang belum sarjana atau ingin meningkatkan jejang pendidikan dapat ambil bagian dalam program ini. Juli Horis, Mantri Sabdo Haji, JawaPosTV.